Jadi ada Paslon yang bilang bahwa daripada IKN, mendingan kita bikin aja 14 kota baru di Indonesia yang levelnya mirip kota Jakarta. Pertama-tama, saya ingin sepakat dulu bahwa memindahkan ibu kota negara itu nggak sama dengan memindahkan kota Jakarta ke kota lain. Seperti yang diisukan oleh kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti. Singkatnya, dengan DKI menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, DKI menanggung beban kependudukan yang luar biasa hebat. Hal ini udah berlangsung sangat lama. Nah, untuk selamat, Jakarta butuh solusi meradikal. Jakarta akan lebih kondusif untuk berbeda. Itu dia kenapa pemindahan ibu kota ini menjadi penting. Juga alasan geopolitik, serta dalam rangka menyelaraskan dengan cita-cita pungkarni. Maka disepakatilah IKN baru di penajam pasir. Mereka-mereka ini yang tidak ingin ada perubahan. Nah, karena ada perubahan, mereka tidak mau ada perubahan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Menghambat jangan sampai ada perubahan. Dibuatlah fitnah-fitnah. Dibuatlah segala macam berita. Supaya jangan sampai ada perubahan. Nah, kita mau perubahan atau mau tetap? Perubahan. Harus kita hadapi tidak ini? Hadapi, hadapi. Jadi kalau gitu, kita perangi karena mereka yang memproduksi luar biasa banyak kabar, jangan sampai ada perubahan. Mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Benalu, kalau benalu itu harus dibersihkan. Betul tidak? Betul. Mas Ibran yang dibilang anak tinggusan, ya kan? Tidak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi, di Bina, di EJ, ya kan? Ternyata tampil dengan tampil menurut saya. Kalau saya guru yang akan saya kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Anak muda, katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir, kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya, kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghabang, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina kita gembleng apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, sudah sekalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia, apa salahnya, sudah sekalian. kalau Pak Muhaimin, saya ingat saya baru sekali ini, Alhamdulillah. Dalam hal Pak Muhaimin, mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus. Walaupun mungkin tidak menang, tetap datang. Istiqomah. Gue jadi ngakak lagi kalau ingat omongannya Cak Imin, karena dia juga agak-agak ngacok sih menurut gue. Masa dia bilang mau bikin 40 kota kayak Jakarta? Caranya itu gimana? Astaga. Orang mau bangun IKN aja ngos-ngosan. Karena duitnya terbatas. Investor juga sepi. Kok bisa-bisanya bilang mau bangun 40 kota kayak Jakarta? Dulu kita dukung IKN itu karena apa? Kita harapkan ada investasi besar masuk. Tidak-idak jangan membebani APBN. tapi sudah sekian lama gak ada yang masuk. Kan pajar kita evaluasi. Evaluasi bagian dari perubahan. Jadi karena itu ya biasa aja perahu perubahan itu adalah bagian dari yang seselalah tidak diteruskan. Yang seselalah tidak diteruskan. Sekali lagi Gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di-google sudah banyak yang masuk banyak pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka akan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat ada juga berbagai program-program yang luar biasa pakut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11 prosen Tibor hanya 7 prosen Pasir Malaya kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata kalau kita jadi pemerintahan pusat nanti tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Jumlah proyek jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana tapi yang jelas ini Gus apa yang sudah dibangun yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja tapi kita lihat impactnya ke warga bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi impactnya apa UMKM kita sekarang melesat wisata kita melesat kemarin waktu Idul Fitri kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja itu impactnya kita juga harus berkolaborasi tidak semuanya pakai APBN ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu saya sering dibantu Pak Ganjar gubernur saya ini kolaborasi kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN masjid tidak pakai APBN tapi impactnya apa impactnya ke masyarakat jadi yang kita lihat jadi yang kita lihat ini Gus tidak perlu tendersio seperti itu kita lihat impactnya ke warga seperti apa UMKM meningkat kesejahteraan meningkat lapangan pekerjaan terbuka itu yang kita lihat Gus jadi tidak tidak melihat oh ini dia namaskan enggak pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana bukan hanya di Solo dan itu fakta loh Gus proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu terima kasih seluruh proyek-proyek besar yang ambisius ini IKN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun saya ingat sekali Gus Muhemmin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpang di IKN ini gimana ini enggak konsisten dulu mendukung sekarang enggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan sekali lagi Gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta Gus Muhemmin ini agak aneh pengen bangun kota selevel Jakarta tapi enggak setuju sama IKN saya barusan dari IKN Mas Anies dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN IKN hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja bukan untuk rakyat jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda mereka punya kota tua ketika kota tua turun permukaan mereka pindah ke selatan bikin di sekitar Monas ditinggalkan masalah tidak diselesaikan kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN menolak IKN dilanjutkan saat bicara tentang ibu kota baru kita banyak orang bilang ngapain keluarin 470 triliun buat IKN mending dibagi-bagiin ke orang miskin itu pola pikir yang sempit yang cuma mikirin solusi sementara kepadatan penduduk populasi yang memudah polusi yang semakin parah itu semua jadi permasalahan yang harus dipikirkan solusi jangka panjangnya dan IKN adalah solusi tersebut IKN dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sekaligus mencegah permasalahan yang mungkin akan datang di masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama milih Anies dan IMIN setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran gusdur saja di kudetanya apalagi rakyat yang satu memang jago kata-kata jago berretorika tidak kelawan kalau soal kata-kata di sisi lain kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri pakai hati dia sendiri lagi dia ingkari apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji pun demikian dengan janji Cak Poni Min gusmu haimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah hamil dibiayai kehamilannya oleh gusmu haimin akan mendapatkan subsidi akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan gusmu haimin dan pkb menang semua yang punya sepeda motor bbm nya kita subsidi gratis tanpa biaya siapa yang disini punya sepeda motor tahun 2024 pkb menang gusmu haimin presiden di subsidi serendah-rendahnya harga subsidi bbm kalau pkb sekarang bukan pkb gusdur ini pkb cainin jadi beda pkb nya sudah beda jadi gak bisa lagi menurut saya memang masih tetap jualan sama gusdur itu ada larangannya jelas sekali tapi ya namanya orang masih mencuri-curi kebiasaan kayaknya mencuri-curi mencuri partai sekarang mencuri gambar gusdur pendiri partai orang yang dikatakan oleh caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari partai Gerindra saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo saya tidak mau dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat saya tidak mau mengkhianati menikah pada orang yang dulu sudah bekerja membantu dan berjuang bersama jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Maswina Anies pintar asumsi bukan pintar bicara tidak pintar kerja DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden saya mensyukuri kenapa kalah kenapa ditahan saya bersyukur atas itu semua saya coba bayangkan ya kalau seandainya waktu itu kita menang waktu itu kita menang gitu ya hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja coba kalau kita bayangkan gitu ya kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya sudah turun ini tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih berbahaya tahun 2024 langsung ketahuan karakternya langsung ketahuan itu saya juga ada kutipan pak di kamar saya pak tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal bilang dihalang-halangi Anies masih sering bikin acara disana-sini bebas pula aduh gak capek pengibulir rakyat mulu pak nah yang gue pertanyakan nih Anies itu kampanye dimana-mana sering naik pesawat jet nah pesawat jet biaya sewanya dari mana pak atau itu pesawat jetnya siapa pak coba jujur deh karena setau gue nih itu punya bos anda Surya Pal Anies bicara soal pendidikan padahal waktu dia di Jakarta dia sendiri gak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta artinya dia gak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten lah faktanya di Jakarta beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia gak kompeten pula terus TGUPP itu yang jumlahnya seabrak-abrak fungsinya buat apa pak kok Jakarta makin berantakan sih sekali lagi Anies gak bisa membuktikan omongannya Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja yang dulu janjinya 200 ribu lapangan kerja ternyata cuma omong kosong alias cuman janji palsu soal pembangunan yang berkelanjutan dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik lu jangan percaya ya itu ngibul faktanya gak seperti itu loh belum lagi nih program penanggulangan banjir jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir pas Anies mimpin kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi gimana gak banjir kalau kalinya udah gak pernah dikeruk sama dibersihin pak kalau soal Jakarta gue bisa bicara banyak deh jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta dan gue bisa pastiin omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nih gue nih PKI yang kita harapkan Anies Basredan yang begitu jelas Islamnya 4 tahun 8 bulan jadi gubernur mana peraturan bergub saja yang melalami rasa mana perda Islam apalagi yang aktifnya tidak berani juga menegakkan menegakkan banjir tetap banjir macet tetap macet krimilang lintas Jakarta anda tahu 2 menit sekali terjadi pencuri sekarang orang sedang kekuria dia mau dicapres bagaimana umat terjebak lagi terjebak lagi botong lagi masuk lagi terlalu misalnya memang Anies itu mau maju dan dia menegakkan menghubungi Islam dan menyatakan perlawanan saya penuh tapi dia tidak lakukan itu bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan jangan lupakan jangan terlena jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya air itu turun dari langit turunnya ke atap rumah langsung sumur bor bukan ke sungai dan ke laut jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah dipoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya kalau kita mau menilai sebuah janji maka lihat janjinya kalau lihat kenyataannya dulu janjinya apa ya dan ini aneh betul-betul aneh ini bukan kampanye tapi saya sampaikan disini di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi roh air balik dan ini melawan sunatullah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut karena harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakat bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirin 82 miliar apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kau soboong kau soboong kau soboong ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut ke laut iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir kepalanya ke kiri apa ke kanan kepalanya ke kiri apa ke kanan kita percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusiaan lu gak pernah mundur dan lu gak pernah takut juga sama lu siapapun yang rasis lu akan hadapin karena rasis itu dia beri kemanusiaan tapi saya ditanya dulu kan kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran Anies menuduh Jokowi melakukan penjegalan padahal Anies lupa pada rekam penjajatnya sendiri di tahun 2017 di mana Anies melakukan penjegalan terhadap Ahok semua cara dilakukan termasuk melakukan politik identitas berbasis agama sampai-sampai menggunakan kelompok FPI HTI dan kelompok intoleran lainnya sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies programnya akan diacak-acak oleh Anies Paswedan lihat Jakarta hancur semua semisalnya Anies menang maka Ibu Kota Baru atau IKN gak akan jalan pembangunan akan di-stop kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun tidak adalah satu pun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggakan dari DP 0% POC kelebihan bayar Formula E banjir sumur usapan jalan arusat dan konta ganti nama jalan jika Anies menang maka FPI dan HTI Ormas Kilafa akan kembali apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa bagian Indonesia Timor yang mayoritas memuslim pasti tidak akan setuju dengan Kilafa mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban dengan diangkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Pasregan teman-teman belakangan IKN kembali menyeruak sebagai isu politik yang ramai diperbincangkan karena meningkatnya suhu politik nasional 3 paslon yang sedang berkontestasi sudah menunjukkan keberpihakannya terkait keberlanjutan Ibu Kota Negara Baru ini teman-teman IKN itu bukan sekedar proyek gagah-gagahan Pak Jokowi sudah jelas kok relevansi dan urgensi IKN itu ada nyata dan sudah melalui kajian ilmiah pertama-tama saya ingin sepakat dulu bahwa memindahkan Ibu Kota Negara itu tidak sama dengan memindahkan kota Jakarta ke kota lain seperti yang diisukan oleh kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti jadi ada paslon yang bilang bahwa daripada IKN mendingan kita bikin saja 14 kota baru di Indonesia yang levelnya mirip kota Jakarta saya sengaja tidak mau menyebutkan paslon mana yang mengatakan ini karena saya gak ingin terjumpa ke dalam sentimen Pilpres dalam video ini Singapura sebagai perbandingan kepadatannya adalah 8 ribuan orang per kilometer persegi sementara Kuala Lumpur Ibu Kota Malaysia kepadatan penduduknya adalah ya kurang lebih 8 ribuan orang per kilometer persegi nah DKI Jakarta berapa? kurang lebih sama dengan Singapura dan Kuala Lumpur digabung yaitu 16.704 orang per kilometer persegi saat ini Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekbis tadi saya bicara kepadatan penduduk berlebih begini Jakarta memiliki jumlah penduduk 10,6 juta jiwa pada 2021 kalau berujuk kepada BPS dengan luas wilayah yang cuma 661,5 km persegi Jakarta menjadi kota yang sangat padat sekali contoh negara yang sudah melakukan ini adalah Amerika Serikat dengan Washington DC New York City Australia Canberra Sydney New Zealand Wellington Auckland nah bagaimana dengan Indonesia memindahkan ibu kota itu berarti memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekbis atau ekonomi dan bisnis secara terpisah ini penting dilakukan agar tidak terjadi 1. kepadatan penduduk yang berlebih di kota yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekbis sekaligus dan juga 2. pemusatan ekonomi hanya di satu titik tertentu sementara negara tersebut sangat luas nah kemudian dampak dari penggunaan air bersih yang mayoritas berasal dari air tanah menurut temuan DPRD DKI pada tahun 2021 baru sekitar 64% warga DKI yang mendapatkan akses pipa air bersih itu pun sebagian dari 64% tersebut itu masih tetap juga menggunakan air tanah jadi air pipa dari pump iya air tanah juga iya sisanya yang 30 sekian persen itu masih pakai air tanah untuk memenuhi seluruh kebutuhan air mereka berbagai lembaga riset menguak permukaan tanah di Jakarta amblas dari 6 sampai 11 cm setiap tahun sebut aja BPPT Tokyo Institute of Technology sehingga UI yang membuka tabir ini di samping perubahan iklim sebabkan permukaan air laut naik jadi kalau air tanahnya turun air lautnya naik gak heran dong maka gak heran statistik sektoran Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa konsumsi air tanah hampir mencapai jutaan kubik per tahun Jakarta Selatan tercatat sebagai wilayah yang paling tinggi konsumsi air tanahnya pertama karena Jaksel adalah daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi kedua karena distribusi pipanisasi yang kurang merata Pak Jaya Arief Nasruddin Direktur Utama Perum Dapa mengatakan bahwa dengan eksploitasi air tanah yang berlangsung terus menerus di prediksi 90% wilayah Jakarta akan penggelam tahun 2050 sebuah prediksi yang sama telah disampaikan oleh para alih nah terdapat dua jenis sumber limbah limbah rumah tangga dan juga limbah industri atau yang sehari-hari kita sebut keduanya sampah tau gak teman-teman kalau DKI Jakarta memproduksi 7.500 ton sampah per hari dan ini kalau kita visualisasi sampah per hari itu sebesar candi borobudur teman-teman setiap manusia melakukan setidaknya dua aktivitas ekonomi yaitu produksi dan konsumsi ketika dia melakukan aktivitas produksi dia akan menghasilkan limbah ketika dia melakukan aktivitas konsumsi dia juga akan menghasilkan limbah itu baru aktivitas ekonomi belum aktivitas sosial politik dan lain-lain nah teman-teman alam memang memiliki kemampuan untuk beregenerasi tapi terbatas kalau sudah bicara limbah sebesar itu terkumpul dalam sari ini udah pasti melebihi daya dukung alam Jakarta akan lebih kondusif untuk berbenah diri itu dia kenapa pemindahan ibu kota ini menjadi penting singkat cerita karena paradigma pembangunan yang Indonesia sentris supaya pengambilan kebijakan negara dilakukan persis di tengah peta Indonesia yang tentunya berdampak terhadap kualitas kebijakan itu sendiri dan dampak sosial ekonominya juga alasan geopolitik serta dalam rangka menyelaraskan dengan cita-cita Bung Karno maka disepakatilah IKN baru di penajam pasir Kalimantan Timur kembali setelah ramai diperbincangkan bahkan dikritik habis bukan Pak Jokowi namanya kalau enggak kerja 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 bukan bicara 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 dikutip dari kantor berita CNN Indonesia Pak Jokowi mulai membangun markas TNI dan markas Polri di IKN markas komando distrik militer Kodim ya di IKN dibangun di tanah 3,29 hektare Pak Jokowi berkata markas militer ini akan dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan atau green building di daerah ini dibangun kantor Kodimnya kunian personel pos dan rumah jaga gudang amunisi ada aulanya dan juga prasarana pendukung lainnya kata Pak Jokowi tadi saya disampaikan oleh Kapolri bahwa akan ada CCTV di semua sudut-sudut akan ada komen senternya akan ada analis untuk AI-nya kata Pak Jokowi ya dengan kecanggihan ini Pak Jokowi pengen IKN menjadi contoh dalam penanganan kriminalitas lanjut kata Pak Jokowi akan kita jadikan contoh bahwa ibu kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali ke depan yang berkaitan dengan kriminalitas sementara kantor kepolisian Resor IKN dibangun di lahan 12 hektare Polres IKN sendiri akan diperkuat 750 orang polisi yang disebar ke 6 polisian sektor atau polsek Polres IKN dibangun dengan kekuatan teknologi mutahir Pak Jokowi ingin kepolisian di ibu kota negara baru adaptif terhadap perkembangan teknologi setidaknya ada hampir sejuta ASN pemberita pusat memang pemindahan ASN ini bertahap ya dari yang paling kecil sampai nanti keseluruhan hingga keluarga mereka bisa hidup IKN puncaknya nanti kalau kita asumsikan satu orang ASN membawa pasangan dan dua orang anak maka hampir 4 juta orang Jakarta pindah ke IKN sementara pusat ekbis tetap di Jakarta singkatnya dengan DKI menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi DKI menanggung beban kependudukan yang luar biasa hebat hal ini sudah berlangsung sangat lama untuk selamat Jakarta butuh solusi radikal sudah terbuat pula teman-teman undang-undang IKN oleh DPR RI ini artinya pembangunan IKN yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi kini adalah mandat undang-undang justru sebuah pelanggaran kalau eksekutif tidak menjalankan amanat undang-undang jadi melanjutkan pembangunan IKN itu bukan cuma penting untuk Jakarta tapi juga baik bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi yang Indonesia sentris tadi sebelum kita membahas tentang Anis Paswedan terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe saya mau nanya coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anis apa sih kelebihannya apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan jadinya saya yakin kalian tidak bisa menjawab ini tolong tuliskan satu saja kelebihan Anis Paswedan di kolom komentar Jokowi takut legasinya dirusak Anis Paswedan lihat Jakarta hancur semua publik menyoroti sejumlah agrakan yang dilakukan oleh Jokowi Dodo alias Jokowi di Indonesia hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anis Paswedan hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi lihat saja misalnya di Jakarta Anis menghancurkan semuanya legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anis programnya akan diacak-acak oleh Anis Paswedan wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024 sudah barang pasti Anis tidak akan melanjutkan program-program Jokowi semisalnya Anis menang maka Ibu Kota Baru atau IKN gak akan jalan pembangunan akan di-stop legasi-legasi Jokowi akan hancur Anis menuduh Jokowi melakukan penjegalan padahal Anis lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017 di mana Anis melakukan penjegalan terhadap Ahok semua cara dilakukan termasuk melakukan politik identitas berbasis agama sampai-sampai menggunakan kelompok FVI HTI dan kelompok intoleran lainnya Anis Paswedan sampai nekat berkoalisi dengan Ormas Preman berjubah agama di tahun 2024 Anis Paswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017 pelakuan-kelakuan relawan Anis yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama paling lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan komisi pemilihan umum kecurangan Anis lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya di mana dia mengganti namanya menjadi headstart untuk membingungkan publik atau kecurangan Anis Paswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkom Info dari Partai Nasdaq tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Platin adalah sebesar 8 triliun rupiah suka tidak suka senang-senang sadar atau tidak sadar pola Anis Paswedan ini sudah basih nampaknya para relawan Anis sudah tak punya cara atau metode lain dalam perkampanye sehingga memainkan strategi play victim memang basih strategi ini tapi sangat terbukti ampuh apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama tampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa ganjar akan diisukan sebagai seorang yang bernama kafir atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa ganjar adalah anak PKI ataukah ganjar panowo adalah keturunan non-muslim kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun tidak adalah satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari DP 0% OKOC kelebihan bayar Formula E banjir sumur usapan jalan rusak dan gonta ganti nama jalan diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan untuk jadi gubernur saja Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan apalagi jadi presiden berapa triliun yang akan Anies utangkan dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu apakah Indonesia siap untuk dijual jika Anies menang maka FPI dan HTI Ormas Kilafa akan kembali apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa bagian Indonesia tim yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Kilafa mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan bagaimana opini kalian tuliskan di kolom komentar pastikan kalian semua menekan like di video ini dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan teman anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan